Hai tapi ya semua pasti kuasa hukum aku udah akan melakukan upaya dengan baik doa-doa juga sangat luar biasa pastinya dari itu aku dari aku dari anak-anak aku semuanya Kiprasetio dituntut 8 bulan Kalina Oktarani menangis dilansi dari jbnn.com Jakarta sidang pembacaan tuntutan atas Kiprasetio di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kamis 1 Juli turut dihadiri oleh istri dan keluarga pria 37 tahun itu melihat kehadiran ibu anak-anaknya dan sang adik Vicky pun menangis haru dia juga memeluk ibu dan anak-anaknya itu disinggung soal tuntutan jaksa penuntut umum atau JBU terhadap perkaranya suami Kalina Oktarani itu tak berkomentar banyak semua harus dijalankan sudah enggak ada pilihan apapun tetapi ya pasti kuasa hukum sudah melakukan upaya yang baik ujar Vicky Prasetyo ditemui usai persidangan Vicky mengaku tak menyangka ibu dan anak-anaknya turut hadir dalam persidangan hari ini doa-doa dari ibu dan anak-anak aku yang aku nggak tahu mereka datang hari ini sambungnya dalam persidangan Vicky dituntut 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan menurutnya dia masih memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan pada sidang selanjutnya hak jaksa hak jaksa untuk menuntut sesuai pertimbangannya kami juga nanti akan diberikan hak dengan pembelaan kata Vicky Kalina yang mendampingi Vicky tampak tak kuasa menahan dan tangis mengingat sang suami dituntut 8 bulan penjara dia bahkan tak bisa berkata karena parut dalam kesedihan adik Vicky Prasetyo baby lestari pun memeluk sang kakak ibad untuk memberi kekuatan adapun sidang selanjutnya akan diadakan pada Kamis 29 Juli dengan agenda peledoy atau pembelaan selamat menikmati